Aksi bersih-bersih rumah pasca banjir terus berlangsung hingga siang. Warga Geriakubu Tama menyebut banjir setinggi 1 meter yang kembali merendam pemukiman mereka terjadi kurang lebih 7 jam lamanya. Kedua sini membuat rendaman lumpur di rumah mereka membutuhkan waktu cukup lama untuk dibersihkan. Kurang lebih 40 kakak di pemukiman Geriakubu Tama mengalami kebanjiran hingga pukul setengah 11 malam. Tidak hanya bersih-bersih rumah, sebagian anak-anak juga terlihat memilih tidak masuk sekolah akibat rumah mereka terendam banjir. Proses pengerjaan normalisasi Batang Kuranji yang sedang berlangsung hingga Desember 2017 diharapkan warga dapat juga dilanjutkan hingga kehilir ke kawasan Kecamatan Nanggalo. Geriakubu Tama selama ini dikenal sebagai lokasi rawan banjir di Kecamatan Nanggalo dikarenakan pemukiman yang terletak di Kelurahan Tabiang Bandagadang merupakan bekas aliran sungai mati. Adrian Aska, Padang TV Kecamatan Nanggalo